Jadi apa kabar? Selamat pagi, teman-teman! Jadi hari ini kita akan pergi ke perangkat lo ketong-tong Karena hari ini kita pergi ke perangkat lo Di perangkat lo terbaik Jadi kita ke Cirebon dulu Habis itu kita ke... Kita stop dulu, kita makan Nginep sehari, gila Lu gak tau tuen-nya ya? Gue gak tau nih Jadi berikutnya Cirebon Tutup gitu ke kamera Oke, kamera ini goblok Saya ditolong Oke, jadi berikutnya Cirebon Ini gak gue tau, tapi alai banget gak sih? Oh iya, disini disini Cirebon Atau Tengah 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 Oke guys, kita udah nyampe di Rest area KM 19 Kita sekarang mau makan ayam padang dulu Si Marlo lagi Lihat paha.. Oke, kita mau makan dulu ya Yuk kita makan dulu yuk Apaan sih? Oke guys, sekarang kita udah ada di rumah makan Minang KM 19 Kalian mau tau kan makanannya apa aja? Ayo ikutin Cut dulu nih gue Selan Padang namanya Minang di KM19 Itu belakang tuh Oh Berarti gue tadi ngomong Sini keliatan gue goblok gue tuh Eh guys, gue sekitar Selan Padang, Minang, KM19 Kali ini makanan-makanannya Ciami, iya gak bu? Yes Penonton yang support saya dari saya Embryo 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 Hey guys, kita udah nyampe di Purwokato Udah malem juga Soalnya gak bisa Apa? Gak bisa ngerekam Capek banget Jadi abis makan, kita lanjutin perjalanannya kurang lebih 4-5 jam lagi Abis itu makan malem Setelah makan malem Kita nyampe Lalu udah tidur Terus gue bakal kasih liat kalian Review hotelnya ya Hotelnya itu di Java Heritage Yip, kita liat aja Intro Intro Yo guys, selamat pagi hari kedua Sekarang jam setengah 2 Kita mau langsung Cari makan Abis itu kita jalan-jalan lagi di Purwokato Marlo mana? Ada yang mau nanyain Marlo mana? Sebentar 3, 2, 1, saya panggil dulu Marlo Oke, jadi hari ini kita mau makan di tempat kemaren Kali ini kita mau makan di Kalibogor Tapi di Purwokato Tapi di Purwokerto Jadi di Bogor apa Purwokerto? Di Bogor, di Bogor Jadi di Bogor, di Bogor, di Bogor, Gor Jadi kemarin kita udah makan malem di Kalibogor Ayamnya enak betoy Lebih enak dari ayam kampus Bu, mana lo? Tuh, ngadu sih menteng-menteng di mobil ada ibu Abis dari Kalibogor kita Kita ke? Jalan-jalan lagi Jalan-jalan kemana, Bu? Ke desa Ke desa Oh iya, kita Kita beli tanah 6 hektare Di Purwokerto Rich as fuck Bukan karena kita butuh Tapi karena kita mampu Oke, bye Oke guys, kita baru aja abis makan Sekarang kita mau kemana lo? Kan lo tadi nanya Langgong Sari gue tau apa dong? Betul, ke Langgong Sari Oke? Hebat Perjalanannya dari Purwokerto itu 15 menit ya Dengan driver yang bernama Marlo Saya akan kasih bintang 5 Untuk Ketidak sabarannya Hehehe JALAN BUSI Hehehe 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 Marlow adalah sesosok hewan mamalia yang sangat langka karena keberadaannya hanya tinggal satu di dunia dengan tariannya sang Marlow mengundang mamalia betina untuk datang ke selangkangannya tak lupa Marlow memilih-milih makanan favoritnya di hutan ini ya, singkong dan tebu Marlow dewasa yang berusia mencapai 22 tahun ini dapat bertahan dari iklim kesepian selama berbulan-bulan oh wow, nice edit Kamping Kamping Kamping, sini Kamping Good morning sunshine Jadi ini hari ketiga kita hari ini bakal berangkat ke Semarang disini bisa kalian lihat Sinar Sekarang Marco lagi mandi habis itu kita langsung siap-siap habis itu kita jalan ke Semarang So, next stop Semarang Here we go again Beat drop Let's go Kakak, lihat itu di kiri Mana? Itu di kiri Mananya? Jangan merem Waduh Yuk Ya, kan udah hujan Bukan Hah? Ilar itu Wow Boom 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 Yeah Ah Here we go again Boom 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 Beat drop Oke, kita udah tiga jam perjalanan dan kita belum sampai Temanggung kita masih dijalan Dari tadi kita ngajarin-ngin-ngang main tengk Ming-ngng malak moi Lang-ming salak Ming-lak melaksu Nik-lik Lang-ming Hehehehe Dan ini sekarang itu berkabut parah Kita belum juga nyampe Semarang tapi kita lagi serahat di Wonosobo Jadi ini ada warung namanya Warung Joglo Ini berkabut parah liat Halo what's up guys balik lagi bareng gue Imam Ini kabutnya parah banget Cocok banget kalo jadi film setan Nanggye sang nilorat sokong Serukas maran Marang sang Dewi Sri Rina wengit bansang Pila bang, pila Cerai kamar satu, ada Peem, mau, bisa Boleh Saya Marlo Berperan sebagai victim disini Dan menurut saya filmnya sih bagus ya Intense, saya suka banget Saya disini sebagai Kang Cecep Alias hantu penjaga villa Saya berperan itu sungguh kusuk dan menerima dengan legowo deh Pokoknya patut ditonton untuk balita dan anak umur di bawah 5 tahun Sukses selalu Bapak berperan sebagai apa pak Apa ya, tentang apa ya Enggak ini mengenai film yang tadi Film apa ya Film apa Film setan yang tadi pak Oh ada film setan, film setan apa ini Ada pak, barusan dibuat pak Kapan? Saya kok gak ada Tadi pak Eh ini bila saya ya, kenapa kalian gak bila Eh gak bila Oke guys, kita udah nyampe di Semarang nih Udah sampe di hotel Lihat tuh Marlo lagi bersih-bersihin Untuk gue suatu sih Gue bayar Terus sekarang kita mau istirahat dulu Besok, belum tau ada rencana apa Yang pasti mengasihkan untuk kalian tonton Iya gak lho? Enggak Oke, bye bye Jadi ini hari kedua kita di Semarang Dan hari ini kita mau mau acara Natalan Jadi gue sama keluarga gue bakal Selamat malam keluarga keluarga Jadi hari ini tuh family time Jadi gue gak mau recalm-recalm Any footage of me going out Karena ini adalah bisnis keluarga Dan ini adalah Yes, good Jadi aku jumpa besoknya guys Oke Hari ini kita udah selesai nih Trip to Semarangnya Sekarang otw ke Solo Tapi sebelum Solo kita mau makan siang dulu Habis itu langsung jalan Ditemani dengan siapa? Estimano Lihat ayah Lihat ayah Lihat bapak gue Bapak gue kalo nyetir Di Zebra Cross Kenapa? Dia yang punya Dia yang punya Siap lagi Enggak Gue bilangin Jokowi Dia yang punya Dia yang punya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Tidak ada gempa bumi, Tuhan Jauhkanlah kami semua, amin Amin Kita lagi otw ke Solo Tapi hujan mulu Jadi sayang sekali, padahal ini Kita lagi lewatin gunung-gunung Dan pemandangannya bagus banget Tapi sayangnya gak bisa melihat, karena hujan geng Kita habis makan Siang di Boyolali Tadi kita mampir dulu, sekarang kita Menuju Solo, karya nyetir Perjalanan dari Boyolali ke Solo Kira-kira setengah jam Pokoknya, selama perjalanan ini Kita, physically oke But mentally exhausted Mayat Yo guys, gue David Beat Balik lagi ke Raja Prank Indonesia Woi bang, katanya mau tidur Hahaha Hey guys, kita udah sampai Solo Tapi Perjalanannya cukup melalahkan Jadi Marlo sama karya udah tidur Jadi kita lanjut besok aja ya videonya Lihat nih Gokso-ngosok Tapi gaya anjing Gokso-ngosok 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 Tapi gaya anjing MacD Jadi abis makan MacD Kita langsung balik ke hotel Pulang Besok baru hari yang dinantikan Untuk muter-muter Solo Llega Namun dia cerkos Hari ketiga Hari ketiga Dan hari ini kita mau Ke Lodji Gandrung dulu Habis itu kita mau ke Colomadu 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 Sedikit cerita tentang Lodji Gandrung Saya Persilakan waktu dan tempatnya, Pandi Lodji Gandrung Itu sekarang rumah dinas resmi Ini wali kota Solo Tapi pada dasarnya Lodji Itu berasal dari Bahasa Belanda Lodge 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 Tapi orang-orang Dulu Orang-orang Jawa Susah nyebutnya Lodge Gitu Maka mereka menyebutnya Dengan kata Lodji Yaitu rumah besar Rumah orang kaya Kalau di Jawa Begitu bilang kamu tinggal Oh anak Lodji Itu anaknya orang kaya Tinggal dimana Oh Lodji Itu artinya rumah-rumah Orang-orang kaya Eh ada kamarnya Soekarno ya Nah yang menarik adalah Ada kamar Bung Karno Disitu Nggak dibuka untuk umum Katanya sih Ya begitu lah Ada sedikit misterinya Ada cerita-cerita mistis Jadi kita nanti kalau di Gandrung Terus kita bakal Cek ke kamarnya Bung Karno Karena kita boleh Spesial Boleh Katanya Wali kotanya mengizinkan Wali kotanya Pak Rudy Sekarang ini Dulu wakilnya Pak Jokowi Nah nanti katanya Kita diperbolehkan masuk Tapi belum tentu Jadi nanti kita lihat aja Bagaimana Ini adalah rumah dinas untuk Wali kota Solo Dipakai sekarang oleh Bapak Rudy Pak Rudy kan dia ya? Ya Pak Rudy Dan yang kita dengar-dengar adalah Kalau kamarnya Bung Karno itu mistis guys Suka tercium aroma melati Atau bahkan sendal berjalan Atau Ya kayak gitu deh Jadi Kan Ntar kita lihat aja kamar kayak apa Dan We'll see apakah ada yang mistis pada hari ini guys Tetap di Apakah kalian lanser Dunia lain Ya nggak nanti copyright Dunia kita Dunia kita yang lain Dunia kita yang lain Hehehehe Wih apakah wali kota Wih apiktil Apa tinggal sini nggak Pak? Ya kadang di sini ya kadang di pinggir kali Kamar-kamarnya Pak Karno seru Pak? Ya kalau mau coba boleh Jadi inilah saat yang dinanti Kita akan masuk ke Rumah Bukan rumah Kamar Bung Karno Ada satu kejanggalan di kamar Bung Karno yaitu foto yang menempel kepada dinding kamarnya Jadi foto ini dipercaya Kalau kita lihat dari kanan Badannya akan ke kanan Kalau kita belok ke kiri Maka badannya ke kiri Menurut kalian Apakah badannya mengikuti Atau hanya feeling aja? Komen di bawah ya geng Thanks Tips Tram Itulah Keren-keren Menurut Pertanyaan Saya sendiri ya keren-keren itu Ya bisa lah Jadi kita baru aja dari Logi dan sekarang kita akan sabut Gue tuh suka banget gitu ke temen-temen kayak gini, karena apa ya, culture nya tuh masih kental Kaya apa ya, culture Jawa itu kental banget, soalnya kalo E nya diganti, oh jadi ontel Abis kita dari sini, kita kemana ya? Kita makan dulu di ayam goreng Pak Cipto, kemudian dari situ kita ke Colomadu Ini pabrik gula yang berubah menjadi tempat konser yang keren David Foster pernah tampil di sana, iyaaaah Nah belum tau kan, yuk kita lihat, ini siapa nih? Aku Sakti! Kewas kerap gengs, kita awis tekan di Colomadu Bang cowo tuh, iya bisa ngomong cowo siti-siti Karena bang cowo ada bisa ngomong cobi ya tuh Saiki ngomongnya, eh kan, awis ngomongnya? Aku sakit-sakit Kalo tiang jawisan, tiang listrik Jadi kita udah nyampe di The Colomadu Oke guys, kita sekarang udah nyampe, abis makan kita nyampe di Colomadu Kita mau liat-liat dulu museum ini Itu tahun 1954 dibuat, abis itu jadilah kok kok Soto ikon jancu Kan jenengan meniko bajinten Siapa ini? Calanang mas Calanang ususna ususna Ibunya mana ibunya? Ibunya Ibunya mana? Skandal Itu cowo What the hell? Blink blink on my neck Blink on my wrist Blink blink on my neck Yo, say boom on my wrist I'm the man I'm the, I'm the man I'm the, I'm the man I'm the man I'm the, I'm the man Bitch get the fuck off the balcony Rent Jadi ini tuh tempat out luck buat konser-konser internasionalnya ya Termasuk David Foster Termasuk David Foster, ibu cuma tau David Foster Sama David Beat Yo, what up guys, it's David Beat Frank Story Indonesia Jadi gue sama Matto sampe di Newselo, Boyolali Gue New Zealand, Newselo Kira udah dulu ke indahnya loh Wah Gila, gila gulungnya Ya, masih Tunggu depan nggak? Tunggu, tunggu, tunggu lagi, tunggu lagi Gue lagi pake DJI Osmo Pocket ini Yang harganya 6,5 juta yang kalian nggak mampu Soalnya Mati Kamera kita mati Jadi kita pake Osmo Pocket Untungnya kita orang kaya Jadi kita punya banyak banget Kita punya Osmo Pocket Punya Osmo Plus Osmo Plus sama yang tebang gitu Osmo Down Osmo Down Kampung Kayak-kayak Kampung DJI Spark Sekarang kita udah ada di tol Menuju Jakarta Karena hari ini rambutku jelek banget Sekarang kita udah Jadi kita cutscene dulu Untuk cuplikan pemandangan Oke I'll see you guys Sampai kalo kita udah nyampe di Jakarta Atau Change of plane Ganti pesawat Takarang Soalnya Ganti pesawat Tidak Asi Aku Khopo Takarang jadi di Cirebon cuma buat transit makan habis itu kita lanjut lagi otw balik selamat menikmati selamat menikmati